Polisi telah menetapkan seorang pria bernama Heri Kurniawan sebagai tersangka dari pembunuh ibu dan anak di Cakung, Jakarta Timur. Pembunuhan dilakukan karena tersangka kepergok saat akan merampok. Pembunuhan dilakukan karena tersangka kepergokan. Tersangka merupakan pelaku tunggal dari pembunuhan Dayu Riam Barita dan anaknya Yuel Emanuel yang berusia 5 tahun pada pekan lalu. Pelaku membunuh korban karena kepergok saat akan merampok. Tersangka seorang residivis kasus narkoba dan berdasarkan tes urin tersangka terbukti positif mengonsumsi narkoba. Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krishna Murthy tersangka melakukan perampokan setelah mengonsumsi narkoba dan motif pembunuhan murni atas dasar perampokan. Baik pelaku dan korban juga tidak saling kenal. Tersangka ditangkap di pabrik baja di Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Apa itu? Pohon pisang itu? Dengan presidik tersebut kami tegaskan bahwa ini motifnya adalah pencurian dengan kekerasan atau bahasa umumnya adalah perasakan. Jadi rumor yang berkembang oleh sebuah-sebuah lain kami tidak pernah mengeluarkan statement apapun dan boleh dicek rekodnya itu bukan dari kami. Pendetapan Heri sebagai tersangka akhirnya mengakhiri teka-teki pembunuhan ibu dan anak yang berusia 5 tahun di Cakung pada Kamis 8 Oktober yang lalu. Heri adalah tetangga korban yang tinggal tepat di belakang rumah korban. Kasus pembunuhan ini bermula ketika Heru Pujo Leksono menemukan istrinya, Dayu, dan anaknya yang berusia 5 tahun, Yuel, tewas akibat luka tusukan senjata tajam di dalam rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kedua korban ditemukan tergeletak di bagian kamar utama sekitar pukul 6 sore ketika Heru pulang kerja. Polisi kemudian membawa korban ke rumah sakit Poloring Kramat Cakung untuk dilakukan otopsi. Dari pemeriksaan diketahui korban mengalami luka pada bagian leher, punggung, dan dada. Sementara anak korban memiliki luka terbuka di bagian leher. Polisi juga melakukan olah TKP dan menerjunkan anjing pelacak untuk mengendus cucak pelaku. Beberapa saksi juga dimintai keterangan, termasuk suami korban, Heru Pujo Leksono. Total ada 20 orang dari lingkungan tempat tinggal korban yang dimintai keterangan sebagai saksi. Pada minggu 11 Oktober, Kapolda Metro Jaya membentuk Satgas khusus bersama dengan Polores Jakarta Timur dan Polsek Cakung untuk menengani kasus ini. Satgas dibentuk untuk membongkar motif pembunuhan dan mengungkap dugaan bahwa pembunuhan tersebut sudah direncanakan. Penyelidikan polisi akhirnya mengerucut pada sosok Heri, seorang tetangga yang tinggal tepat di belakang rumah korban. Heri yang sehari-hari bekerja di pabrik besi di kawasan Cakung ini dibawa oleh tim buser Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Oktober kemarin atau satu pekan pasca penemuan korban. Pada Kamis malam kemarin, Heri sempat menjalani prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Setelah menjalani prarekonstruksi, ia kemudian dibawa kembali untuk diperiksa di Mapolda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan awal menyeratkan motif pembunuhan bukanlah perampokan, melainkan terkait amarah yang disebabkan oleh dendam. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif pembunuhan ini. Tim Liputan Metro TV Kita beralih ke informasi sidang perdana kasus pembunuhan Angelin siap digelar pekan depan. Berkas perkara dengan tersangka Maghrib Megawe dan Agustinus Tai Handamai telah dilimpakan ke pengadilan negeri Denpasar. Berkas kedua tersangka pembunuhan Angelin telah diserahkan ke jasaan tinggi, dan ke jasaan negeri Denpasar kepada pengadilan negeri Denpasar. Saat ini berkas telah diterima panitera tindak pidana umum, dan selanjutnya akan diserahkan kepada ketua pengadilan negeri untuk ditindak lanjuti dengan penetapan tim majelis sakit. Sidang perdana kasus pembunuhan Angelin dengan agenda pembacaan dakwaan, rencananya akan digelar pada pekan depan. Mungkin hari ini beliau akan pelajari berkasnya. Besok, insya Allah, sudah bisa ditunjuk majelis yang akan menyedankan dua berkas perkara itu. Untuk jadwalnya, kita berapa lama bisa diketahui, Pak? Jadwal sidang? Jadwal sidang, lazimnya, kalau ada perkara masuk, itu seminggu sejak penyerahan, sejak berkas itu sampai ke majelisnya. Drama pencarian anak berusia 8 tahun asal Denpasar Bali, Angelin, dimulai pada 16 Mei 2015, saat keluarga menyatakan Angelin hilang hingga ramai di media sosial. Hingga ibu angkat Angelin, Maghred Megawe, dinyatakan sebagai tersangka motif dibalik pembunuhan siswi sekolah dasar tersebut hingga kini belum terungkap. Angelin dinyatakan hilang pada 16 Mei 2015 saat main di depan rumahnya di Jalan Sedap Malam Sanur dan Pasar Bali. Angelin tidak pulang ke rumah selama tiga hari sehingga keluarga menyatakannya hilang. Keluarga memposting berita hilangnya Angelin ke media sosial yang kemudian menjadi viral dan beberapa kali menjadi topik pembicaraan di media sosial. Angelin adalah anak angkat pasangan Maghred Megawe dan suaminya, seorang ekspatriat yang meninggal dunia tiga tahun lalu. Angelin diadopsi sejak berumur tiga hari dari kedua orang tuanya yang memiliki masalah finansial. Sejumlah menteri yang tergerak dengan kisah Angelin bahkan sempat mendatangi kediaman Angelin untuk menunjukkan rasa simpatinya. Namun kedatangan mereka ditolak oleh pemilik rumah dan tidak ditemui oleh orang tua angkat Angelin. Pada 10 Juni 2015 saat polisi melakukan pemeriksaan ulang di kediaman Angelin, polisi menemukan jenazah Angelin dikubur di pekarangan rumah. Di hari yang sama, polisi menetapkan satu tersangka yang diduga menjadi pelaku pembunuhan Angelin, yaitu Agustai Mandamai, pegawai di rumah ibu angkat Angelin yang baru bekerja selama satu bulan. Meski sudah menetapkan tersangka, Polda Bali terus mengembangkan pengusutan kasus tewasnya Angelin. Polisi kembali melakukan olah TKP dan menanyakan sejumlah saksi, yaitu dua anak kos di kediaman ibu angkat Angelin dan kedua kakak angkat Angelin, Yvonne dan Christine. Polisi kemudian menemukan sejumlah bukti dan kejanggalan diantaranya bercak darah di kamar Margaret dan tali yang ditemukan di dekat jenazah Angelin yang berasal dari horden yang hanya ada di kamar Margaret. Belum lagi pernyataan Agusti yang selalu berubah-ubah. Pada 14 Juni 2015, ibu angkat Angelin Margaret ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali atas kasus penelantaran anak. Kemudian pada 28 Juni 2015, Margaret kembali ditetapkan sebagai tersangka, kali ini sebagai pelaku pembunuhan terhadap Angelin. Berbagai spekulasi motif pembunuhan Angelin bermunculan diantaranya soal wasiat waris dari ayah angkat Angelin yang nilainya miliaran rupiah. Juga tentang iming-iming 2 miliar rupiah dari Margaret kepada Agusti jika mengaku membunuh Angelin. Kemudian tentang kondisi psikologis Margaret yang diduga sebagai psikopat. Hingga kini motif pembunuhan Angelin masih belum terungkap jelas. Berkas perkara pembunuhan Angelin telah dinyatakan legap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri dan Pasar. Persidangan kasus pembunuhan Angelin akan segera dimulai untuk menguat kasus alasan pembunuhan anak berusia 8 tahun tersebut. Tim Liputan Metro TV Kita beralih ke informasi. Setelah sempat pulang ke rumahnya di Desa Selok Awar-Awar Pasirian Lumajang, Tosan korban penganejaan puluhan warga pro tambang pasir ilegal terpaksa diungsikan. Demi keamanan, polisi memindahkan Tosan ke tempat yang dirahasiakan. Sejak kamis malam, Tosan diusikan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban dari rumahnya di Desa Selok Awar-Awar Pasirian Lumajang. Pihak keluarga tidak mengetahui lokasi perlindungan Tosan. Namun dari informasi petugas, Tosan akan menjalani kontrol kesehatan. Petugas berdali, meski kondisinya membaik, Tosan perlu mendapatkan perawatan medis lanjutan agar nanti saat menjadi saksi penganejaan terhadap dirinya dan pembunuhan yang menimpa salin kancil, ia tidak menemui kendala. Keluarga sendiri mengaku tenang Tosan mendapatkan perlindungan dari petugas apalagi di saat rumah Tosan jarang beristirahat karena banyak ketamu yang datang. Hingga saat ini rumah Tosan masih dikunjungi berbagai pihak yang berempati terhadap nasibnya. Petugas gabungan berimopolda jatim, Polres Lumajang, dan Satpol PP terus menjaga rumah Tosan. Polres Lumajang kembali menetapkan 5 orang yang masuk dalam daftar pencerahan orang atau DPO terkait dengan kasus pembunuhan aktivis anti-tambang salim kancil. Kapolda Jawa Timur berjanji akan mengusut dugaan keterlibatan pejabat penting dalam aktivitas tambang ilegal ini. Kapolres Lumajang, AKBP Fadli Munzir Ismail mengatakan kepolisian kembali menetapkan 5 orang yang masuk dalam daftar pencerahan orang karena nama mereka muncul dari pengakuan Tosan. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 38 tersangka yang terlibat penganeyaan terhadap Tosan dan pembunuhan terhadap salim kancil. Kapolda Jawa Timur, Irjen Paul Anton Setiadi berjanji akan menindak tegas oknum pemerintah daerah setempat jika lemot terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan dan penambangan ilegal di Lumajang tersebut. Sementara itu pengejaran terhadap para pelaku yang melarikan diri juga masih ditindaklanjuti oleh aparat. Nanti kalau kita sebutnya nanti kabur. Terima kasih telah menonton!